Bingung dan ribet dengan berbagai pilihan KPR? Ajukan saja KPR kamu di kpracademy.com KPR Academy akan merekomendasikan pilihan bank yang paling cocok dengan profil kamu kpracademy.com Mudah, cepat, tepat, dan gak pake ribet Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Academy Pada episode kali ini kita akan bahas tentang tips beli properti hal-hal yang perlu dilakukan sebelum memutuskan bayar DP atau uang muka Loh, Pak, masa mau bayar uang DP atau uang muka aja? Mesti banyak pertimbangannya lagi sih Tenang, ini saya hanya memperjelas beberapa hal yang mungkin teman-teman kurang sadari nih Jadi kita menyiapkan beberapa skenario yang terburuk seperti apa Oke, yang penting pada saat teman-teman sudah yakin nih Dengan tipe properti yang mau dibeli nih Udah yakin juga sama developernya Oh, ini developer ternama Bonavit Oke nih, saya tetap mau beli sama dia Nah, sebelum teman-teman mulai bayar DP Minta dulu dong sama developernya Saya mau tau dong Syarat dan ketentuan terkait dengan pembayaran DP atau uang muka ini Coba perhatikan sedetil-detilnya Terutama untuk dua skenario ini Yang skenario pertama adalah Seandainya nih, teman-teman ngajuin KPR lalu ditolak KPRnya Apa yang terjadi dengan DPnya? Atau skenario kedua Teman-teman udah disetujuin KPRnya Tapi entah karena suatu sebab Teman-teman jadi berubah pikiran Oh, kayaknya saya nggak jadi deh beli properti disini Padahal DP udah masuk Nah, itu DPnya kayak gimana tuh ceritanya Apakah hangus semua? Hangus sebagian? Atau bisa dibalikin penuh? Teman-teman mesti tau nih Kalau seandainya nanti KPR saya ditolak Skenarionya seperti apa Atau kalau ujung-ujungnya Misalnya saya berubah pikiran Batal transaksi Skenarionya terkait dengan DP kita Nasibnya bagaimana? Nah Yang saya mau highlight lebih dalam nih Dalam episode kali ini adalah Kalau ditolak KPR Nah Teman-teman mesti tau Syaratnya apa aja sih Kalau seandainya ditolak KPR Terus Oke, DPnya bisa dikembalikan Nah, teman-teman mesti pelajari Syarat-syarat dari developernya nih Yang Cukup sering Orang kurang ngeh Orang kurang sadar adalah Halo Salah satu syaratnya itu adalah Harus ada surat penolakan dari bank Nah Teman-teman mungkin yang Pernah hunting nih Ke developer Pernah nyoba ngajuin lewat Ke bank Langsung lewat developer Itu teman-teman Bisa dapet Mungkin bisa lebih Tau ya Pengalaman di lapangan itu Seperti apa Karena kondisinya biasanya begini Sales KPR yang teman-teman temuin Biasanya tuh gak langsung Buru-buru minta dokumen ini itu Ini itu Tapi biasanya dia Coba interview dulu teman-teman Ini kondisinya kayak gimana gitu Terus Biasanya lagi Disyaratin Eh, saya Be-checking dulu ya Saya sleek-checking dulu nih Minta kopi KTP NPWP Segala macem Nah, nanti Abis dicek Dikabarin Nah, seringkali Kejadiannya seperti itu Nah, begitu Abis dikabar Begitu hasilnya gak terlalu bagus Gak bisa lanjut Nah, seringkali dikabarinnya Cuma lewat WA Atau ditelepon Dikasih tau Waduh, mohon maaf nih Bank pengajuan KPRnya Kita belum bisa bantu Nah, kalau Kalau nih Di dalam Syarat dan ketentuan terkait DP tersebut Disebutkan bahwa Salah satu syarat dokumen Untuk ngajuin Refundnya itu Harus ada surat tolakan Dari bank yang bersangkutan Nah, teman-teman akan pusing nih Ngeliat kayak begini Loh, tapi kan saya udah dikasih tau Tolak gitu loh Saya dapet WA-nya gitu Saya dikasih tau lisan Pemberitahuan-pemberitahuan yang seperti itu Biasanya gak diterima tuh Kalau pihak developer memang sudah Mencantumkan Harus ada surat penolakan Jadi intinya teman-teman harus minta Surat penolakan resmi dari bank Gampang atau susah? Nah, ini dia Bank itu gak pernah bangga Untuk nunjukin yang judulnya Surat tolakan Gak ada tuh bank yang Eh, gue tahun ini Seribu yang apply KPR ke gue Gue tolak semua Wah Maaf Gak ada bank yang membanggakan hal tersebut Gak ada satupun Kalau bank yang masih pakai akal sehat Tentunya dia gak akan pamerin Yang ditolak berapa banyak Kenapa? Nanti orang takut Mau ajuin KPR ke dia Wah Ini bank yang terkenal suka nolak nih Ya Yang ada takutnya cuma capek doang nih Udah siapin dokumen ini itu Ini itu Udah diminta lagi ini itu Verifikasi ini itu Repot ini itu Ujung-ujungnya tolak Ya akan capek ya Kayak begitu Nah Intinya bank gak suka Untuk menunjukkan bahwa dia suka nolak Atau menunjukkan jejak-jejak Dia menolak gitu Paling banter yang sering dilakukan Ya adalah Memberi tahuan lewat SMS Mohon maaf Permohonan KPRnya belum dapat Kami setujui saat ini gitu Atau bla 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 gitu Nah kalau bentuknya surat Itu jarang Nah tapi kalau memang disyaratin Sama si developer Teman-teman harus Meluarin Mendapatkan Melampirkan Surat penolakan tersebut Ya mau gak mau teman-teman Harus Maksa Nah ternyata petik ya Maksa ke banknya Ayo Mesti keluarin dong Surat penolakannya Dasarnya apa? Teman-teman bisa lihat di POJK Tentang perlindungan konsumen Tahun 2013 Nah Nanti disitu ada Pengaturan Dimana teman-teman Bisa minta Surat keterangan penolakan tersebut Nah kalau banknya Tetap masih Berat untuk ngeluarin Silahkan lapor Ke OJK Lewat Pengaduan OJK Ada kok Nanti tinggal di search aja Di google Caranya gimana Teman-teman tinggal lakuin itu Dan harusnya Segala sesuatu berikutnya Lancar Oke Sampai disini dulu Untuk tips beli properti kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Halo 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 Sampai jumpa di video .